Halo teman-teman, saya Helena Beatrice akan membahas materi tentang analisis rasio keuangan Namun sebelum itu terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa itu rasio Berikut adalah pengertian rasio Rasio adalah suatu rumus yang membandingkan satu akun dengan akun lainnya untuk mendapatkan sebuah nilai Berikut adalah fungsi-fungsi rasio Yang pertama untuk perwujudan visualisasi kepada investor serta kreditor tentang kebaikan dan keburukan suatu keadaan atau tempat keuangan perusahaan dari satu priode ke priode lainnya Yang kedua untuk menetapkan efisiensi kinerja pada manajer perusahaan ke dalam catatan keuangan serta laporan keuangan Yang ketiga untuk standarisasi ukuran penilaian perusahaan agar memudahkan untuk memahami posisi perusahaan yang berada di kalangan industri lainnya Selanjutnya ada jenis-jenis rasio Yang pertama rasio likuiditas Yang kedua rasio solfabilitas Ketiga rasio profitabilitas Dan keempat rasio aktivitas Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis tersebut Yang pertama ada rasio likuiditas Rasio likuiditas merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan jangka panjang Nah rasio ini dibagi lagi menjadi tiga bagian Yaitu ada rasio lancar atau karen rasio Rasio cepat atau quick ratio Serta case ratio Nah rasio lancar atau karen rasio merupakan Kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek Atau hutang yang segera jatuh tempo dengan aktifa lancar yang tersedia Rumusnya Aktifa lancar dibagi hutang lancar Atau karen asis berkaren liabilitas Selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio Yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau hutang lancar dengan aktifa lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan Rumusnya yaitu aktifa lancar dikurangi persediaan per hutang lancar atau karen asis karen inventory per karen liabilitas Kemudian ada case ratio yaitu untuk membandingkan antara kas dan aktifa lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar Rumusnya kas dibagi dengan hutang lancar Jenis rasio yang kedua yaitu Rasio solvabilitas yaitu rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan di dunia Yang mana rumusnya yaitu debt to total asset ratio sama dengan total liabilitas per total asset Atau hutang permodal Dan kain interest in ratio sama dengan uniform interest and tax per interest expensive Dan jenis rasio yang ketiga yaitu rasio profitabilitas Yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan Untuk menghasilkan pendapatan relatif terhadap pendapatan neraca aset Mencakupi biaya operasi dan ekuitas Kemudian rumusnya yaitu debt profit sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100% Untuk gross profit margin Rumusnya yaitu laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100% Kemudian untuk net profit margin Sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100% Jenis rasio yang terakhir atau keempat yaitu Activity ratio merupakan alat ukur sejauh mana efektifikasi perusahaan dalam menggunakan sumber daya alam Yang mana rumusnya ada beberapa Namun saya akan menjelaskan salah satu dari mereka yaitu Recibel turnover sama dengan sales per account recebel Kemudian ada kriot pengumpulan kriotan sama dengan 360 per recebel turnover Dan yang terakhir ini adalah salah satu contoh soal rasio likuiditas Yang dimana beserta jawabannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!